Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Kepala Desa Manduin terpilih sebagai 10 kades inspiratif se-Indonesia tahun 2022. Ia pun mengaku bersyukur dan bangga menerima penghargaan tersebut, serta menjadi motivasi untuk bekerja keras membangun desanya. Rabania, Kepala Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Senyum sumberingah nampak dari wajah Rabania. Kepala Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong. Saat menerima penghargaan, sepuluh besar terbaik Kepala Desa Perempuan Inspiratif tahun 2022. Penghargaan diterima langsung dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar. Pada 2 Desember 2022, di lapangan Kementerian Desa PDTT Kalibata, Jakarta Selatan. Sebelum menerima penghargaan, sepuluh kades perempuan inspiratif tahun 2022 mengunjungi ruang kendali SGDS Desa bersama tim Pusdatin Kemendesa PDTT, serta bersilaturahmi dengan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar, di ruang kerjanya. Kemudian penyerahan penghargaan, sepuluh besar terbaik kades perempuan inspiratif tahun 2022 dilakukan menjelang konser amal untuk Cianjur dalam rangka Hari Bakti Transmigrasi ke-72 di lapangan Kementerian Desa PDTT Kalibata. Hal ini diceritakan Kepala Desa Manduin, Rabania. Saat ditemui di kantor Desa Manduin pada Jumat 9 Desember 2022, Rabania mengaku bersyukur dan bangga menerima penghargaan sepuluh besar terbaik kades perempuan inspiratif tahun 2022. Pasalnya ia berhasil bersaing di antara 106 nominasi kades perempuan inspiratif hingga akhirnya bertemu dengan 9 besar kades perempuan inspiratif yang dinilainya hebat dan tangguh. Dengan adanya penghargaan itu, kita sebagai Kepala Desa Perempuan sangat berinovasi, terutama kepada desa kita. Kita sangat bekerja keras bagaimana kemajuan desa kita sendiri. Untuk kedepannya, saya akan bekerja keras demi kemajuan desa dan demi tercapainya keinginan saya sebagai Kepala Desa, cita-cita saya sebagai Kepala Desa untuk memperjuangkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Rabadinya juga bersyukur penghargaan sepuluh besar terbaik kades perempuan inspiratif tahun 2022 diterima bertepatan momen hari jadi Kabupaten Tabalong ke-57. Alpi Carin, TV Tabalong, melaporkan.